Halo teman-teman, ini Nining Nah, hari ini 1 September adalah tanggal yang amat penting bagi kebanyakan masyarakat di Tiongkok Kenapa ya? Karena hari ini adalah permulaan semester yang baru Nah, mungkin Anda juga punya satu anak yang mau diandarin ke sekolah Atau siapapun yang tidak pernah masuk ke sekolah kan Di setiap tahunnya kami punya dua semester Kalau di Indonesia ada dua semester apa yang ada tiga ya Saya nunggu jawabannya dari Anda ya Nah, hari ini ya banyak teman saya, mereka yang sudah punya anak Sudah mulai harus andarin anaknya ke sekolah Dulu sekali ya Ini belum punya anak Tetapi kalau kesannya terhadap masa sekolah itu masih sangat mengesangga Meskipun sudah meninggalkan kampus sudah lama Tetapi saya masih simpan banyak barang-barang Itu bukan barang-barang antik ya Tetapi kalau pagi saya sendiri itu Wah, zaman itu ya Sudah zaman itu Hmm, coba kita lihat Apakah di Indonesia Pada zaman itu Sembilan puluhan atau dua ribu lebih itu Apakah pada zaman itu juga Pakai ala-ala sekolah yang hampir sama Atau yang sangat berbeda Ayo kita lihat Sempoa Ya, ini namanya Sempoa Kalau bahasa Mandarinnya Suanpa Mungkin Sempoa itu Mungkin bahasa daerah ya di Tiongkok Selatan itu Nah, waktu saya di SD Saya pernah belajar bagaimana Memakainya untuk menghitung Tetapi sampai sekarang ini sudah lupa caranya Yang ini yang dari ayah saya Pada zaman dia sudah ada Udah tua Nah Berikutnya Empat kotak pencil Pencil box Ini adalah yang paling lama Paling tua Disini ada magnet Wah Masih ada pencil yang sama dulu Yang saya simpan sampai sekarang ini Dan ini yang generasi kedua Karena itu dua Dua sisi Kedua-duanya boleh dibuka Kurikurum Sama Stiker yang Favorit saya Ini generasi kediga Sampai sekarang ini adalah yang Saya paling suka ini Yang terbuat dari logang Saya sangat-sangat suka ini Waktu sekolah saya menggambar Aduh Nah, ini adalah generasi kediga Sekarang ini baterainya sudah habis Waktu itu bisa nyanyi Deremi Oke, kita lihat ke box ini ya Box ini dulu boxnya untuk obat Wow Hahaha Sangat suka waktu itu Wow Dari animasi Dari Ceko Semua pencil ini Tidak pernah saya pakai Dari zaman itu Sampai sekarang ini Wow Nostalgia banget Wow, ini ada lukisan Wow Made in China juga ya Baba ini Ini adalah sebuah pena Yang bentuknya panda Dan Logo ini adalah Asian Games Ke-11 Waktu itu Beijing adalah tua rumahnya Itu tahun berapa ya Tahun 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 1990 Kayanya Sebuah pena Bisa menulis Hahaha Wah Yang ini saya sudah saya bungkus Dalam plastik Apa ini adalah Tainasaur Dua ekor Tainasaur Yang saya beli di Museum Alam Beijing Waktu itu Langsung kembali ke zaman itu Ini adalah buku catatan saya Wah Ini adalah Wah Kalikrafi saya waktu itu Jelek banget ya Ini adalah catatan saya Waktu saya Mengunjungi Satu museum Alam Di sana ada pameran Ini catatan saya Saya sudah melihat Apa itu Ikannya seperti apa Tainasaur Seperti apa Monitnya Seperti apa Dan ini adalah buisi Oke Sekarang sampai ke ini Kalau bagi orang lain Itu biasa-biasa saja Tetapi kalau bagi nining Ini yang Pak Aring Berharga Apa ini Bendera merah Apa itu Yang Bendera merah Yang terbuat dari kertas Nah Itu adalah pengharga Waktu kalau di sekolah Kalau skornya terbaik Atau Ujiannya terbaik Atau Prestasinya terbaik Akan dikasih satu Jadi sampai sekarang ini Sudah penuh Satu kotak Kotak ini Kenapa saya simpan Sampai sekarang ini Kenapa ya Ini dari masa sekolah Justru saya merasa Mungkin Sepanjang Kehidupan saya ini Masa itu adalah Yang paling Sukses Mungkin Dan sekarang Kalau sukses saya Adalah Jempol Yang dari Anda Silahkan Nah Saya merasa Mungkin perasaan Orang tua Dari zaman dulu Sampai sekarang ini Itu hampir sama ya Mereka mau Sedapat mungkin Menyediakan yang terbaik Pada anaknya Nah Sekarang ini ya Teman-teman saya Sudah menjadi orang tua Mereka Selain Mengantarkan Anaknya Mau ke Teman kanak Karena ada sekolah Yang terbaik Mereka juga Antarin Anak-anak mereka Mau ke Kursus ini Kursus itu Mau belajar ini Belajar itu Selain misalnya Matematika Selain misalnya Bahasa Inggris Dan juga mereka Harus belajar Olahraga Harus menari Harus main musik Piano Lain sebagainya Dan Main catur juga ya Dan Mungkin anak ini ya Sekarang mereka juga Punya beban yang lebih berat ya Sekarang ini Pemerintah di Tiongkok ya Khususnya Kementerian Pendidikan Mereka juga Memperhatikan hal ini Mereka juga Menyadari Hal ini harus Diubah Makanya Mulai semester ini Tahun ini Mereka mengeluarkan Sejumlah Ketentuan yang lebih detail Ya Jadi kami Lihat ya Bagaimana hasilnya ya Mudah-mudahan Anak-anak ini Mereka juga bisa Diringankan bebannya Dan memiliki Jaman Kanak-kanak yang Lebih Happy Lebih bahagia Dan Kalau ngomong-ngomong ya Hmm Saya merasa Mungkin barang-barang Yang saya pakai ini Kalau dipandingkan Dengan zaman sekarang ini Nah mungkin Tidak sebaik Dengan sekerainya Tetapi Bagi kami Itu semuanya Adalah memori yang terbaik Adalah yang Tidak degah Dibuang saja Makanya Itu dilema saya Yang barang-barang ini Saya mau buang saja Apa disimpan Karena sekarang kan Saya mau pindah rumah Kan Banyak teman sudah tahu Nah Bagaimana rekomendasi Anda Saya nunggu Dadah Selamat menikmati